Hai semuanya, saya Dr. Jeffrey Tenggara, saya adalah seorang medical oncology. Hari ini kita akan sedikit membahas mengenai kanker liver atau kanker hati. Jadi kanker hati atau kanker liver adalah tumbuhnya suatu tumor ganas atau yang kita sebut sebagai kanker di organ hati. Jenis-jenis kanker liver itu memang ada beberapa. Tetapi secara mayoritas, sebagian besar adalah yang disebut sebagai karsinoma hepatoselular, yang kita sebut sebagai hepatoma. Tetapi apakah ada jenis dari kanker yang lain yang bisa muncul di hati? Tentu banyak. Kita menemui ada yang namanya kolangiokarsinoma, kita bisa bertemu kasus linfoma, dan ada beberapa kasus-kasus yang lain yang lebih jarang, bahkan seperti sakoma pun bisa muncul di hati. Oke, jadi penyebab dari kanker hati memang secara statistik dihubungkan dengan yang pertama, adanya infeksi hepatitis B atau hepatitis C. Jadi adanya infeksi virus ini, itu bisa mencetuskan atau meningkatkan resiko terjadinya kanker hati. Kemudian, apakah ada penyebab yang lain? Beberapa laporan menyebutkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan dalam jangka waktu yang panjang juga berhubungan dengan munculnya kanker liver. Awalnya biasanya dimulai dengan adanya fatty liver, fatty liver yang disebabkan oleh alkohol, kemudian muncullah menjadi kanker hati. Tetapi, pada sebagian kasus yang lain, kita tidak dapat menemukan secara pasti penyebab dari kanker liver ini apa. Jadi sama seperti kanker-kanker yang lain, kanker itu sifatnya multifaktor. Artinya, penyebab munculnya suatu kanker tidak eksplosif hanya oleh satu sebab, tetapi selalu ada beberapa penyebab yang terjadi bersamaan. Oke, gejala apa yang muncul? Nah, repotnya adalah pada saat awal pertama kali muncul, seringkali tidak bergejala. Karena posisi dari liver ini kan ada di dalam. Berbeda dengan kalau misalkan kita berhadapan dengan kasus kanker leher atau kanker payudara, di mana posisinya kalau muncul di luar, itu gampang untuk kita raba, oh ini ada penjolan. Tetapi kalau kanker hati, karena dia posisinya di dalam, pada saat pertama kali muncul, ukuran masih kecil, biasanya tidak bergejala. Gejala akan muncul, biasanya apabila mulai ukurannya besar, sehingga mulai terjadi begah di perut, kemudian pada saat makan, baru porsinya sedikit, tetapi sudah merasa kenyang, yang tidak seperti biasanya. Sering dengan waktu, bisa muncul kuning. Apabila ukuran dari kanker, ukuran kankernya ini membesar, kemudian dia menekan ke saluran empedu. Kayak muncul kuning, bisa terlihat dari mata. Kemudian juga muncul adanya muntah yang disertai darah berwarna kehitaman. Tanyaannya adalah, bagaimana kita mendiagnosis kanker hati? Memang screening awal, yang mudah dilakukan sebetulnya adalah USG. Jadi USG ini kan alat yang tersedia luas ya, ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan screening atau deteksi dini, adanya awal kanker hati. Apabila kita mencurigai adanya penjolan di liver, kemudian memang diperiksa adanya hepatitis B atau hepatitis C, kemudian livernya sudah mengalami cirrhosis, maka kita harus sangat curiga bahwa ini adalah kanker liver. Tes selanjutnya apa? Memang secara umum, cancer kita ingin melakukan yang namanya biopsi untuk mendapatkan jaringan. Apabila jaringan ini bisa diperoleh, maka jaringan ini akan diperiksa ke laboratorium dan kita akan mendapatkan yang disebut sebagai hasil patologi. Di sini, diagnosis akan confirm ya atau tidak. Tetapi, pada kondisi-kondisi tertentu di mana kita dapatkan adanya gejala yang cukup klasik, yang saya sebut klasik ini, adanya benjolan pada liver yang sudah cirrhosis, kemudian adanya infeksi virus hepatitis B atau hepatitis C, dan disertai tumor marker yaitu AFP atau PIVK yang sangat tinggi, maka kita sebetulnya sudah boleh mendiagnosis terjadinya kanker liver tanpa data patologi. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai pengobatan, ini tentu akan berbeda tergantung dari stadiumnya. Prinsipnya, apabila kanker liver ini bisa kita deteksi secara awal di mana dia belum ada penyebaran, maka kita akan selalu sarankan untuk operasi. Jadi, untuk operasi untuk diangkat. Apabila operasi ini dianggap sulit karena ukuran yang besar dan belum ada penyebaran, maka dapat digunakan metode yang lain yaitu yang kita sebut sebagai tace atau embolisasi. atau RFA, radiofrekuensi ablasi. Atau juga bisa dilakukan yang namanya cryo, cryoablasi. Nah, ini metode-metode yang dilakukan untuk mengecilkan tumor size-nya. Tetapi perlu diingat bahwa yang tadi saya sebutkan yaitu tace atau embolisasi, kemudian RFA, radiofrekuensi ablasi, demikian juga dengan cryo. Ini hanya dilakukan apabila kanker livernya belum menyebar. Apabila kanker liver ini sudah menyebar, maka tiga tindakan tadi sudah tidak ada manfaatnya. Pilihan utama adalah pada operasi. Pada stadium yang lebih lanjut, misalkan sudah ada penyebaran, maka kita harus berpikir secara pengobatan sistemik. Saya selalu mengatakan bahwa yang namanya kanker ini adalah sama seperti rayap. Apabila rayap ini sudah menyebar, maka kita sudah tidak bingung untuk melakukan pembongkaran di satu titik atau dua titik. Tetapi kita memberikan anti-rayap secara keseluruhan. Sama seperti kanker, termasuk kanker hati, apabila dia sudah ada penyebaran, maka kita memberikan terapi yang bersifat sistemik, yaitu menyeluruh. Terapi sistemik yang diberikan memang bukan berupa kemoterapi, tetapi kita menggunakan kombinasi antara immunotherapy dan terapi target. Ingat terapi atau pengobatan utama dari kanker secara umum adalah deteksi dini. Kunci utamanya adalah deteksi dini. Semakin awal kita ketahui, maka akan semakin baik hasil pengobatannya. Jadi jangan takut untuk bertanya pada dokter Anda, memeriksakan diri Anda sedini mungkin. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.